Intro Om, sekarang sekolahku keren banget deh Sekolah kamu habis renovasi? Bukan om, ada ekskul baru di sekolah Apa tuh? Karya ilmiah remaja ya? Pramuka? Atau paduan suara? Yalah om, jadul banget Ekskul barunya tuh e-sport, keren kan? Hehehe, keren kamu jadi anggota paduan suara Suaraku kan jelek om, ngajek aja Coba ceritain, kok bisa e-sport jadi ekskul? Bulan lalu sebetulnya udah diumumin kan dari PBSI Kalo Akademi E-sport Garudaku Bakal masuk ke sekolah-sekolah buat pengembangan dari siswa Oh gitu Tapi apa gak ganggu belajar siswa tuh di sekolah? Gak dong om, kan kayak ekskul lain yang punya jam sendiri di luar kelas wajib Waktunya cuma 90 menit dalam seminggu Terus ngapain aja kegiatannya? Ngabar doang gitu? Mending main sama om di rumah? Yeh, gak cuma mabar om Ada teori e-sport, personal branding, public speaking Sampai kebugaran fisik Terus yang pasti praktik strategi dan kerja sama tim Kalo begitu sih bagus Gak cuma sekedar main game doang Ya bukan main game doang om E-sport kan olahraga Iya juga ya Hehehe Om tau gak, kolos-kolosku itu bukan yang pertama kali punya ekskul e-sport Oh iya Siapa sih pelopornya sampe e-sport bisa jadi ekskul? SMA 1 PSKD Jakarta duluan tuh dari 2017 Terus ada juga SMA Muhammadiyah 10 Surabaya di 2018 Di Malang ada SMA Bina Bangsa sejak 2019 om Wih, keren-keren ya SMA sekarang Mudah-mudahan makin banyak deh atlet e-sport profesional dari program Akademi e-sport Garudaku Yaudah om, aku menangkat sekolah dulu ya Eh, tas kamu mana? Kok nanteng HP doang? Ya ampun, lupa ketinggalin di rumah Hehehe Jangan pada kelewatan episode minggu depan ya Mensana in corpore sano Jangan lupa dengerin podcast e-sport di Tirto Jangan lupa like, share dan subscribe ya